Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam para ketenang Indonesia salam para untuk tukang arep ini adalah suasana makan sore ini kandang awin yang kedua ini kandang bunting kisaran dua sampai tiga bulan ada juga pejantannya jantannya F1 awasi kalau yang kandang ini kandang kawin pertama biasanya dengan pejantan gembul dengan jemoko F1 awasi yang ada kalungnya ini biasanya kandangnya agak luas saya isi dengan cemenya biar cempe bisa kena sinar matahari tanpa penutup untuk video kali ini saya akan mereview atau membahas tentang merino yang terjadi peradangan ini menunggu videonya juga ini 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 mau beranak Insyaallah gak tahu kapan ini ya ini mau mereview nah yang ini bos ini terjadi peradangan sudah saya injek sulpidon sudah saya injek warmektin sudah saya injek biosan untuk ketahanan tubuhnya sudah sudah saya kasih juga kolibak sudah ini terakhir saya menggunakan bentis saya berkalung kata peternak 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 terdahulu juga bisa membantu terus meredakan peradangan kalau orang biasanya gondok itu ini saya kalungkan ya terkadang terjadi masih terjadi peradangan kadang juga tidak tapi Alhamdulillah makanya lahap tapi tubuhnya masih belum terlalu fit jadi saya masukkan ke kandang penggemukan untuk cempe-cempe yang lepas sateh dan indukan yang mau dikawinkan dan ini kemungkinan kemungkinan kemarin pembeliannya bunting tapi enggak tahu bunting disini atau benting di kandang kami kalau belum bunting mungkin di recovery terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan mungkin ini juga karena proses peralian pakan juga berpengaruh sebelumnya pemberian pakannya berubah 100% dari semula ada hijauan ada comboran saya rubah total atau fermentasi dan kadar pemberian proteinnya terlalu minim jadi nutrisinya kurang kesukaannya juga kurang jadi berdampak kemarin dalam sirkulasi perubahan banyak yang perlu recovery dan cempe-cempe oke ada yang juga yang mati karena saya juga kemarin sakit pas waktu perubahan sirkulasi pakan ini masih terpisah empat ekor yang ada di kandang dua ekor tapi ini Alhamdulillah yang ada di kandang sudah beranjak sehat semuanya yang ada dua ekor saya titipkan ke tempat saudara untuk saya buat jadikan penelitian nanti untuk gendalanya apa untuk kedepan jika mempunyai sernak yang kapasitasnya lebih besar tidak kaget sudah mempunyai ilmu-ilmu untuk penanganan kalau saya ini ini pakan pengumpukannya lahap semua yang paling dicari rumputnya nanti besok pagi sudah habis semua ini indukan-indukan juga yang mau dikawinkan masih tahap proses kalau yang ini ini turunan merino dengan tumba lokal ini calon indukan di kandang tidak dijual ini usianya 4 bulan 549 belum bisa memvideo untuk penimbangan bobot karena masih sibuk di pengelan jintang mungkin kalau sudah menginjak musim penghujan mungkin agak bulan 10 bulan 11 mungkin agak bisa rutin untuk mengetahui berat badannya soalnya kalau penimbangan harus dua orang semoga ini yang saya treatment untuk peradangan semoga bisa berhasil dan bisa di diterapkan di kandang yang lain ini kemarin gejalanya saya lihat saya cek ternyata badannya sangat kurus jadi saya karantina disini dan saya panggilkan mantri ternyata karena kendalanya terdahulu adalah peradangan karena pola pakan berubah jadi untuk teman-teman yang pembelian dari kandang lain maupun dari peternak lain seharusnya tahu apa makanannya terdahulu apa kalau kemarin dapat saran dari teman-teman teman-teman pengemukan itu diberi bentis sama temu irong nanti di blender nanti bisa dibuat penetral untuk pencucian perut katanya agar nanti makan apapun semula bisa menanggulangi peradangan tapi saya sendiri belum pernah kemarin disarankan teman untuk peralian pakan pindah kandang biasanya diberi bentis sama temu irong di blender nanti diminumkan untuk pencucian perut katanya agar nanti setelah di kandang pengemukan nanti pakat apa saja mau mungkin kalau saya bentis saya buat peradangan tapi kalau yang untuk penetralan perut itu belum tahu dan belum pernah menguji menguji coba sendiri nanti coba saya tanyakan lebih detail dan bagaimana penerapannya mungkin kalau sudah saya terapkan nanti bisa saya share lebih lanjut dan untuk penerapan kalau sudah saya terapkan di kandang nanti bisa saya berbagi ilmunya selamat menikmati selamat menikmati jika keterangan belum jelas sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati